Intro Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John itu Oke bang, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing kepada teman-teman Bagaimana cara mengembalikan foto atau video yang terhapus di galeri Di HP Xiaomi dan di tanganku ini Xiaomi Redmi 8A Untuk HP Xiaomi Redmi yang lain atau Xiaomi Poco Itu silahkan dicoba-coba saja, mudah-mudahan cara ini bisa Oke, di sini saya akan mencoba menghapus video atau foto guys Atau keduanya kita akan hapus Di sini coba kita ke galeri Nah, di sini kita lihat ada video ya Ini ada beberapa video, namun saya memilih yang ini Ini untuk durasi videonya, ini kita bisa lihat 11 menit 5 detik Oke, yang itu Kemudian di sini coba kita rinci dulu Supaya kita tidak salah nanti ya Oke, di sini coba kita rinci Nanti akan kita tandai kalau sudah nantinya kita hapus guys ya Nah, ini ukurannya 351 MB Dan untuk durasi videonya 11 menit 5 detik Oke, di sini untuk penyimpanannya ya Disimpan di memori internal Di folder download ya Oke, di sini saya akan hapus guys ya Ini judul videonya review LCD Oppo A57 versi lama Di sini saya akan mencoba menghapus Nah, misalkan kita tidak sengaja menghapus Kemudian kita langsung panik Jangan panik untuk HP Xiaomi bisa dikembalikan Namun itu kalau kamu menghapusnya lewat galeri Itu tetap bisa dikembalikan Beda kalau kamu menghapus langsung di penyimpanan internal guys ya Biasanya dia akan langsung hilang Namun kalau di galeri masih ada Masih mengendap dan masih disimpan di memori internal Itulah kenapa Kalau banyak file foto yang kita hapus Maupun file video yang kita hapus Itu akan memenuhi memori internal Padahal di galeri sudah kita hapus Ternyata masih mengendap di memori internal Oleh karenanya Kalau kita menghapus video Itu masih bisa dikembalikan Oke, di sini coba kita akan menghapus Ini logo kotak sampai ini Coba kita hapus Nah, dia hilang guys ya Namun untuk di memori internalnya itu masih ada Oke Kemudian di sini saya akan mencoba menghapus foto juga Coba Di sini kita akan menghapus foto Kita cari foto ya Oke, coba kita ke galeri dulu Foto, nah ini foto apem ini Coba, di sini kita rinci Ini tersimpan di sini guys ya memori internal Kemudian di folder dcim Kemudian di folder kamera Dan ini Judul dari atau nama fotonya Apem Nah, di sini coba saya akan menghapus Coba ini Kotak sampah Nah, kita hapus Jadi, kamu jangan panik Kalau tidak sengaja menghapus Itu masih bisa kita kembaliin Nah, untuk foto apemnya sudah hilang kan Coba di sini kita ke file manager Nah, oke Gambar folder Di sini kan ke penyimpanan internal guys ya Lalu di sini kita ke MIUI Kemudian di sini kita ke gallery code Nah, misalkan ini tidak muncul pas kita buka code ini Mungkin ini tersembunyi seperti ini Misalkan ke code ini Tidak ada kan Kamu bisa sentuh titik 3 yang ada di sini Lalu tampilkan berkas tersembunyi Tanpa kamu tampilkan berkas yang tersembunyi Ini tidak akan muncul Jadi, dia tersembunyi Oke, trust bin ini Coba kita buka Kita cari gambar apem Nah, di sini guys ya Namun namanya sudah berubah menjadi nama acak seperti ini Gabungan antara angka sama huruf seperti itu Ini tetap bisa kita kembalikan Dan di sini Nah, perhatikan Ini guys ya Ukuran file-nya 351, sekian MB Nah, itulah Video yang tadi Makanya saya menandai ukurannya Supaya kita tidak salah Ternyata ini benar guys ya Dan untuk durasinya Coba kita lihat Kelihatan Dan bahkan bisa di-stel Atau diputar guys ya Untuk videonya di sini Coba Coba Bisa dirincin Dada di sini Tidak bisa ini Nah, tapi di sini kelihatan guys ya Durasi waktunya Tuh 11 menit 5 detik Nah, itu kan durasi yang tadi guys ya Dan ukurannya 351, sekian MB Seperti itu Nah, kan Jadi, kalau kamu menghapus di galeri Sebenarnya file itu masih mengendap di Penyimpanan internal Oke Kalau kita hapus di Trustbin itu Itu benar-benar akan hilang Benar-benar akan terhapus Oke, coba kita ke galeri Code dan Trustbin Nah, ini kamu bisa kembalikan Untuk file videonya ini Ya, kita tahan Maksudnya kita sentuh Kita tahan ya Coba kita sentuh dan tahan Sampai ini muncul Kemudian kita pindah Ke penyimpanan internal Coba di sini Kita bebas ya Pindahkan ke download aja Sesuai dengan foldernya yang tadi Kemudian kita tempel Nah, namun di sini Dia mengikuti nama acak tadi guys Ini silahkan kamu bisa ganti Atau biar aja enggak apa-apa Ini bisa kita ganti namanya Apa tadi Review Coba Review LCD Oppo A57 Versi Lama Nah, seperti itu guys ya Ini judulnya yang tadi Jadi, ketika kita kembalikan Dia mengikuti nama acak yang tadi Nah, begitu juga Apem tadi Coba MIUI Kemudian Gallery Kemudian code Nah, yang di trust bin ini Ini enggak akan muncul di gallery guys ya Gambar apem tadi Ini kita bisa Pindah juga Ke Kartu SD bisa Saya Ke penyimpanan internal aja The scene D-C-I-M Kemudian di sini kita ke kamera saja Di sini kita tempel Namun namanya acak Kemudian Di sini kita bisa Rename Atau ganti nama Dan untuk ukuran file-nya Tidak berubah Tidak terkompres Tidak terkecil guys ya Nah, ini bisa Ini ganti aja Kembali namanya Jadi apem Nah, itulah cara Untuk Ini ya Cara untuk Mengembalikan file foto Atau video yang terhapus di gallery Namun, kalau kamu Langsung menghapusnya Di penyimpanan internal Biasanya dia akan Hilang guys ya Coba Trustbin Ini coba saya Hapus semua ya Ini sudah tidak Kepakai juga Untuk file-nya ini Coba kita hapus Kita hapus Ya, trustbin-nya File-nya sudah kita hapus semua Nah, ini saya akan Eksperimen Atau memberikan Sebuah contoh Di sini saya akan Menghapus Misalkan kayak Foto semangka ini Ini saya hapus langsung Di Ini Memory internalnya ini Di Manager file-nya ini Guys, saya coba Kalau kita hapus di sini Biasanya dia akan Langsung hilang Dan Tidak akan muncul Di MIUI Di Gallery Di code Di trustbin Tidak akan muncul Jadi kalau kamu menghapus Lewat Penyimpanan internal Atau file manager Seperti ini Dia akan hilang Namun Selama kamu menghapus Lewat gallery Itu file-nya Akan bisa Terkembali lagi Seperti tadi Nah, cukup mudah Untuk mengembalikan File Foto atau video Yang terhapus Di Gallery Di hp Xiaomi Dan di tanganku ini Xiaomi Redmi 8A Untuk Xiaomi yang lain Xiaomi Redmi Ataupun Poco Silahkan dicoba sendiri Mudah-mudahan ini bisa Demikian Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Komen aja saya akhiri Saya Johnny Tung See you the next video My Brother My Brother